Dalam sabda kebenaranmu ya Tuhan Karena itu ya Tuhan mari menolong kami Supaya kami semua yang hadir pada saat ini Yang terbatas ini Tuhan Benar-benar dilayakan Untuk memahami sabdamu Dan dalam pertolongan rohmu yang kudus Tuhan Kami boleh hidup berdasarkan sabda Tuhan Bersabdalah ya Tuhan Kami siap mendengar Amin Saya baca untuk kita sekalian Perkawinan di Ghana Pada hari ketiga ada perkawinan di Ghana yang di Galilea Dan Ibu Yesus ada di situ Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu Ketika mereka kekurangan anggur Ibu Yesus berkata kepadanya mereka kehabisan anggur Kata Yesus kepadanya Mau apakah engkau daripada ku ibu Saatku belum tiba Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan kepadamu Buatlah itu Di situ ada enam tempayan yang disediakan Untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya dua tiga buyung Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air Dan mereka pun mengisinya sampai penuh Lalu kata Yesus kepada mereka Sekarang cedaplah dan bawalah kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun membawanya Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu Dan ia tidak tahu dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan yang mencedak air itu mengetahuinya Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu Dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang Hal itu dibuat Yesus dikana Yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya Dan murid-muridnya percaya kepadanya Demikian sabda Tuhan yang disebut berbahagia Adalah setiap kita yang tidak hanya baca Tidak hanya dengar Tapi mau juga memelihara sabda Tuhan Dalam hidup kita setiap hari Salam Ini bacaan Saya secara pribadi Kayaknya sudah baca mendekati seratus kali Yang membawakan dalam renungan Tapi kenapa Menjadi alasan untuk Saya Pilih kembali lagi Bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Perjumpaan Dan Pertemuan bersama Riki dan Ewa Banyak Kami lakukan Maksudnya saya lakukan bersama-sama dengan mereka Entah karena Kemampuan mereka Menyembunyikan sesuatu Atau Bapak sayang tidak maksimal Tapi saya rasanya juga tidak Saya Sampai dengan saat ini Ada pada keyakinan bahwa Dua orang ini Rumah tangga yang mereka bentuk Aman-aman Ke depan Paling tidak Satu, dua tahun, tiga tahun, empat tahun ke depan Aman Ya Tapi terus terang Secara pribadi Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian Kenapa Saya memilih Kembali Bacaan ini sebagai Bagian yang mendasari Persekutuan ini Saya Ada pada Pemikiran begini Bukankah Awal Kejatuhan itu Terjadi Manakala ketika kita merasa Bahwa semuanya baik-baik saja Karena itulah Alasannya Maka saya pilih Kembali pilih bacaan ini Jadi bukan bacaan yang baru Dan saya percaya Kita disini banyak yang mendengarnya Bahkan juga menjadi bagian yang Favorit Untuk kita Menjalani kehidupan Dalam satu rumah tangga Sekali lagi Saya ada pada Pemikiran Bukankah Awal Kejatuhan itu Ketika Kita merasa Bahwa semua Aman-aman saja Orang yang Kurang waspada Dia akan Mulai Dalam bahaya Bapak ibu saudara-saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Kita eksklusif Karena ini bacaan Bukan bacaan yang baru Maka saya Ada pada penekanan Poin-poinnya saja Satu Kita sungguh berbangga Kenapa Karena Pelayanan Yesus Diawali Dari Rumah tangga Artinya Bahwa Tuhan Yesus Memberi perhatian Yang begitu besar Tentang kehidupan Dalam satu rumah tangga Sekali kita bangga Untuk itu Karena itu Sebagai orang percaya Dua Orang yang mendapatkan Bangun rumah tangga Ewa dan Riki Tidak bisa takut Kenapa Karena Tuhan Beri perhatian yang besar Tentang kehidupan Satu rumah tangga Itu poin pertama Yang kita dapatkan Kenapa Karena Dari kesaksianan kita Peristiwa Pelayanan Yesus pertama Itu dimulai Dengan rumah tangga Dan lebih menariknya Lebih Kenapa Tuhan Memilih rumah tangga Ini Ada yang menatakan Bahwa ini Karena ada hubungan Keluarga Karena itu Kenapa Jangan heran Meriah ada Di bagian belakang Kalau kita Membuat acara Bagi ini Orang yang sampai Ke bagian Paling belakang Adalah Pasti ada Ikatan kekeluargaan Kecuali yang Orang yang Tau malu Dan lebih masuk Ke belakang Atau mungkin Pinjam gawar mandi Tapi Atau mungkin Ragi betul lain Tapi kalau Sampai mengatur Makanan di belakang Dan tahu persis Keadaannya Pasti ada hubungan Keluarga Tapi juga Pada waktu itu Keadaan keluarga Keluarga Dikana Padungnya Alah keluarga Yang kelompok Meningah ke bawah Kelompok Meningah ke bawah Tapi Di Israel Pada waktu itu Orang kalau Mau buat Berbuat tangga Itu Pesta itu Ya bisa kita Katakan Satu tuntutan Jadi Kalau hari ini Tidak bisa buat Harus Dihangas oleh hutang Yang harus dibuat Dan pestanya itu Berlangsung Bukan hanya Berapa jam Bahkan juga Berhari-hari Dan setatan sejarah Itu berhari-hari Kalau mendengar ini Kita sudah Pasti katakan Bahwa biayanya besar Tapi karena Sudah menjadi Kebiasaan Maka Dia akan Sebagai tuntutan Kalau tidak dibuat Tapi ini Saya ingat dulu Waktu masih di kampung Kadang-kadang Kita buat acara itu Kalau tidak buat Orang bilang Ingat Lu semakan Orang pun daging Jadi Harus buat Kadang-kadang terjebak Dengan itu Sementara Ini Kalau membuat acara Kita pasti utang Begitu Nah Keluarga yang kecil Maka mungkin Sepakat yang penafsir Keluarga yang miskin ini Ternyata menjadi Prioritas Pilihan Tuhan Saya tidak Mau katakan bahwa Ewan dan Riki Keluarga yang miskin Tidak Tetapi Karena kita memandang Kita tidak berarti Tapi bagi Tuhan Kita sangat berarti Sekali Itu poin kedua Yang kita dapatkan Karena itu Kakak Ewan Mungkin dunia Memandang dua orang Bukan menjadi bagian Terpenting dalam kehidupan mereka Tapi percaya Tapi percayalah Dua orang Berharga Di mata Tuhan Poin berikut yang kita dapatkan Dalam bacaan kita tadi Ada pesan tersirat Bahwa rumah tangga itu Haruslah Rumah tangga Yang ada Pesta Dalam artian Pesta bercerita Tentang suka cita Pesta itu Tentang suka cita Jadi kadang-kadang Kota sana bakbatul Tapi ketika tamu sudah datang Orang Tuhan Seperti mata Senyum Senyum Karena apa Pesta berbicara Tentang suka cita Karena itu Dalam rumah tangga Rumah tangga Kristen Setiap rumah tangga Rumah tangga Kristen Harus ada suka cita Dan itu kita yang cipta Kita yang cipta Kalau dua orang mau Suka cita Pasti ada Dan Bapak Ibu Sedangkan sekalian Dalam logika yang terbalik Kalau kita mengatakan bahwa Rumah tangga itu tempat pesta Dalam artian Tempat Tumbuhnya suasana suka cita Maka Ketika Ada orang Yang mau Berusaha untuk Menghilangkan Atau tahu bahwa Tidak lagi ada Suasana suka cita Dalam rumah tangga Dan dia bersikap Cuek saja Maka Pasti ada soal Orang tersebut Ada yang tidak Beres dengan dirinya Sebab apa? Sebab rumah tangga itu Harus Menjadi tempat Yang penuh Dengan suka cita Nah Belajarlah Pada Maria Dalam bacaan kita tadi Terima kasih Tuhan sekalian Kakak Riki dan Kakak Ewa Di awal telah saya katakan bahwa Saya punya keyakinan Dan saya percaya banyak orang disini Punya keyakinan bahwa Dua orang ini masih muda Tetapi Mereka punya bekalan cukup Kekuatan cinta mereka besar Untuk melangkah Lebih maju ke depan Tetapi Kadang-kadang Saya percaya Kalau kita buat pesta Kita sudah duduk Beromong Beracara maksudnya Sudah duduk beromong Ada persiapan-persiapan Yang dibuat Tapi terkadang Ada hal yang juga Luput dari perhatian kita Bahkan juga Ada hal yang Terjadi Di luar dari Yang kita Pikirkan Di luar dari Yang kita harapkan Keluarga di kanan Mereka pasti sudah Merancang itu Tapi tahu Ada masalah terjadi di situ Apakah pada waktu itu Ada ropes Ada rumpuan pesta Sehingga makanan itu berkurang Minum mana habis Kita tidak sampai ke sana Tapi Mau pastinya kita semua Bahwa Sepandai-pandainya Kita merancangkan Kita mempersiapkan Segala sesuatu Supaya rumah tangga kita Baik-baik saja Kita bisa berbagi pengalaman Bahwa Kadang ada saat dimana Masalah itu datang Ada saat dimana Kerikir itu Tiba-tiba Ada Nah Untuk itu Belajarlah pada apa Yang dibuat oleh Maria Bapak ibu Setelah-sebelian Kalau kita bicara bahwa Semua orang percaya Kita akan bilang Ya kami orang percaya Kami percaya kepada Yesus Kristus Tapi kadang-kadang Ada hal yang Kurang kita Cermati secara baik Ada masalah Yang terjadi adalah Kita datang kepada Tuhan Betul Kita berdoa betul Tapi Yang Kalau mau ditersuri lebih jauh Yang terjadi adalah Unsur pemaksaan di situ Kita Datang kepada Tuhan Kita omong dengan Tuhan Tapi kita lebih Merasa lebih tahu Mana yang harus Tuhan kerja buat kita Sosok Maria Mengingatkan kita Supaya hati-hati Dengan itu Tugas kita Tugas kita Secara khusus Kakak Ewa Kalau ke depan Ada masalah Bahkan juga Ada harapan Ada cita-cita Yang mau Digemuli bersama Yang ingin dicapai Ceritakan pada Tuhan Dan biarkan Tuhan Bekerja Menurut apa yang Tuhan pandang baik Itu pun Kata kuncian di situ Banyak orang datang Kepada Tuhan Tapi Yang membedakan adalah Cara mereka Memperlakukan Tuhan Ada yang memperlakukan Tuhan Sama seperti Staff pribadi Sama seperti Membantu Maria Sosok Maria Kasihkan kita Cerita saja Bahkan dalam baca Kita tadi Respon Yesus Kepada Maria Itu kelihatannya negatif Tapi Maria Tidak peduli Maria kasihkan para pelayak Sebentar Waktu Tuhan bilang apa Ikut saja Pelajaran yang baik Kita Hanya Tuhan Kita hanya Omong dengan Tuhan Dan selanjutnya Biarkan Tuhan Bekerja Menurut apa yang Tuhan pandang baik Dalam kesaksianan kita Akhir dari renungan ini Ketika Tuhan Diberi kebebasan Untuk bekerja Apa yang tidak mungkin Bagi manusia Menjadi mungkin Bagi Tuhan Sebab bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Hebatnya Tuhan kita Di situ Ketika dia diberi Kebebasan Untuk bekerja Menurut kehendaknya Yang tidak mungkin Bagi manusia Menjadi mungkin Bagi Tuhan Yang bagi manusia Mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Selamat Mempersiapkan diri Dan bahwa hubungan yang indah ini Kehadapan Tuhan Ditikukan Dan diberkati Sebagai sepasang Suami Istri Amin Terima kasih